Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada video kali ini kita akan membuat mochi klasik isi kacang tanah Pertama-tama kita akan membuat adonan kulit mochinya terlebih dahulu Campurkan tepung ketan, gula pasir, tepung terigu, kemudian ada susu bubuk Tambahkan juga santan dan kek softener atau pelembut kue Untuk penggunaan pelembut kue ini diusahakan jangan di skip Karena penggunaannya akan membantu kulit mochi tetap lembut meskipun sudah dingin Mixer hingga gula larut dan semua bahan tercampur rata kurang lebih sekitar 3 menit Jika teman-teman tidak mempunyai mixer, teman-teman boleh menggunakan whiskera Bagi adonan sesuai dengan kebutuhan dan beri pewarna sesuai dengan selera Siapkan 2 loyang ukuran 24 atau 3 loyang ukuran 20 Yang sudah dialasi dengan plastik tahan panas serta diolesi dengan minyak Kemudian tuang adonan ke dalamnya Masukkan ke dalam kukusan yang sudah dipanaskan sebelumnya Lalu kukus selama kurang lebih 10 hingga 15 menit Hingga permukaannya matang dan tidak lengket Setelah matang kemudian angkat Lalu panas-panas balik adonan dari dalam loyang Bagi adonan menjadi 16 bagian sama besar Ambil satu potong adonan kemudian gilas dengan hati-hati Menggilas adonan jangan sampai terlalu tipis Kemudian isi dengan isian kacang tanah Kurang lebih 1 sendok makan Lalu rekatkan ujung-ujungnya hingga menempel satu sama lain Bentuk bulat lalu rapihkan Gulingkan ke dalam bahan taburan sesuai dengan selera Di sini saya menggunakan 3 bahan taburan Ada wijen yang sudah disangrai Kemudian tepung tapioca yang disangrai dengan daun pandan Lalu ada kelapa kering Lanjutkan membentuk dan mengisi adonan mochi hingga selesai Terima kasih 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 Terima kasih